Oke oke, nanti Nanda beliin ya pak. Ya dadah. Hei shalom ejen-ejen semuanya. Kembali lagi bersama detektif Nanda di Superbook Kids Club. Maaf ya, tapi kepengen detektif telepon. Dia netip sesuatu buat dibeliin. Ya sebagai anak yang baik kita harus menurut apakah kita orang tua. Kalian semua menurut gak nih sama papa sama mama ayo. Coba siapa disini yang taat sama orang tua angkat tangannya. Biasanya apa sih yang kalian lakukan? Coba terus di kolom komentar atau di community ya. Saatnya kita mendengar pertanyaan dari teman kita. Kira-kira apa ya pertanyaan hari ini? Mari kita lihat. Halo detektif Nanda. Halo agensi Superbook. Perkenalkan nama saya Petris Clarina Areva. Saya gereja di BNKP Manuel. Hari ini saya kesel banget. Karena mama saya menyuruh-nyuruh saya terus. Saya mau tanya dong, Kenapa kita harus taat kepada orang tua? Tolong dijawab ya. Terima kasih. Wah kita itu kan selalu disuruh taat sama orang tua. Tapi kita gak tau kenapa sih kita itu harus taat. Oke pertanyaan ini bagus banget. Jadi harusnya kalau kita udah tau nanti kita akan terus taat sama orang tua. Siap? Nice. Saatnya kita mencari clue. Tolong bantu detektif dimana clue nya. Di? Mana tolong? Sini. Gada. Oh di atas. Apaan ini? Seperti batu-batu. Oke kita cari dulu yang lain. Di? Satu dua tiga. Lampu lalu lintas. Makin sulit ya. Terus kita harus mencari lagi yang lain. Di belakang. Oke deh. Karena kita sudah mencari semua clue ini. Saatnya kita mencari apa arti dari clue-clo ini. Semuanya siap untuk berangkat? Oke ayo kita berangkat. teman. Terus kita harus mencari. Tidak. 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 Lagi ngapain? Kamu siapa? Oh! Detektif nanda! Iya, ini aku profesor. Profesor lagi ngapain? Aku lagi mencoba membuat idra peraba aku tuh Jadi lebih sensitif. Detektif, ada perlu apa nih kesini nih? Oh jelas. Aku butuh bantuannya profesor. Jadi, aku sama ejen-ejen tuh Dapet klu. Klu nya itu adalah Gambar jalan yang berbentuk Belok-belok-belok. Nah Klu itu untuk Menjawab pertanyaan Kenapa kita harus taat Sama orang tua? Coba ya gimana Kalau kita main dengan jalan berkelok itu? Boleh. Jadi nanti salah satu dari kita itu akan ditutup matanya. Karena ada aja ditutup ya matanya? Boleh. Nah yang berarti aku Nanti itu akan mengarahkan kananda Ke arah mana? Boleh itu harus berjalan. Terus kertasnya? Kertasnya? Oke. Oh jadi nanti Aku yang ditutup mata Terus profesor yang arahin tangan aku kemana, 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 kemana. Sampai akhirnya kegambar Tuhan Yesus. Betul banget. Mengerti sekarang. Jadi aku harus tutup mata dong. Bisa pakai sendiri? Bisa. Ya. Aduh gelap banget. Aku gak bisa lihat apa-apa. Hehehe. Pakainya. Oke. Sudah siap. Oke. Mana kertasnya? Ini kertasnya. Di sini dulu mulanya. Startnya. Oke. Ikutin perintah aku ya. Aku arahin dulu. Startnya. Nah. Mari kita mulai. Satu, dua, tiga, maju ke kiri. Kiri. Ini kiri. Oh ini. Kiri terus kiri, 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 kiri. Belok kanan, belok kanan. Belok kanan. Oke sini. Kanan, kanan, terus. Kanan, 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 kanan. Hmm. Kanan, kanan, kanan. Terus kanan, kanan, kanan. Kiri, kiri. Belok, belok. Belok. Kiri. Naikan dikit, naikan dikit. Nah. Betul. Lagi. Kiri terus. Kiri, kiri, kiri. Kiri, 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 kiri. Stop. Ke kanan, atas dikit. Atas. Nah. Lurus, lurus, kanan, kanan. Kanan, kanan, kanan. Kanan, kanan, kanan. Kanan, kanan, kanan. Kanan, kanan, kanan. Ntar kita. Kanan, kanan. Kanan. Nah kanan gitu. Terus. Stop. Kanan. 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 Terus. Yeay! Ini yang penyampe dia tuh. Nyesus gak ke neraka. Wow! Yeay! Nah sama seperti permainan ini. Yang ditutup matanya itu harus taat sama yang mengarahkannya. Karena dia itu yang bisa melihat. Sehingga bisa sampai ke garis finish. Begitu juga dengan kita. Orang tua kita itu kan udah hidup tuh lebih lama kan dari kita kan. Dia itu sudah mengalami banyak hal yang terjadi dalam hidupnya. Mereka itu tau mana yang baik sama mana yang tidak. Makanya orang tua itu memberi kita nasihat. Supaya kita bisa menuju ke arah yang benar. Yang sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita gak taat. Jalan kita itu bisa melenceng dan berakhir buruk. Oh iya bener juga ya. Oh itu maksudnya. Aku mengerti-mengerti. Jadi kita itu harus menaati orang tua kita. Supaya jalan kita benar. Hidup kita jadi lebih baik deh. Betul. Oh begitu. Ya udah deh kalau gitu terima kasih ya Profesor. Aku harus pergi lagi nih soalnya. Aku harus mencari arti dari clue yang lain. Oke detektif. Semangat ya. Terima kasih ya. Dadah. Bye bye. Eh sebentar topi aku. Oh iya. Gak. Oke. Dadah. Ready. Set. Go. Gizmo. Kamu mau kemana? Eh detektif Nanda. Kamu mau lari kemana Gizmo? Tidak. Tidak. Aku hanya ingin mencoba seperti pelari saat hendak lari. Ada yang bisa aku bantu detektif? Oh jelas. Ada dong. Jadi aku tuh sedang mencari tahu tentang gambar ini Gizmo. Hmm. Baik. Coba aku cari di mesin pencarianku. Ini adalah lampu lalu lintas. Yaitu lampu yang mengendalikan arus lalu lintas. Yang terpasang di persimpangan jalan. Tempat penyeberangan ke jalan kaki. Dan tempat arus lalu lintas lainnya. Lampu ini memberi tanda untuk kendaraan. Harus berhenti saat lampu berwarna merah. Berhati-hati saat lampu berwarna kuning. Dan berjalan saat lampu berwarna hijau. Pengaturan lalu lintas di persimpangan jalan. Dimaksudkan untuk mengatur pergerakan kendaraan. Pada masing-masing arah. Agar tidak terjadi kecelakaan. Oh iya iya. Jadi secara tidak langsung. Bisa dibilang kalau pemerintah itu memberikan otoritas. Kepada lampu lalu lintas. Untuk mengatur pergerakan kendaraan dong. Hmm. Makanya kita harus taat berlalu lintas. Terus hubungannya sama taat kepada orang tua apa dong? Hmm. Kalau lampu lalu lintas kan diberi otoritas oleh pemerintah. Kalau orang tua diberi otoritas oleh Tuhan. Mereka adalah wakil Tuhan di dunia ini. Yang bertanggung jawab dalam mendidik dan membimbing anak-anak mereka. Karena mereka dipilih Tuhan. Makanya kita harus taat. Oh itu jawabannya aku mengerti sekarang. Kita harus menaati orang tua. Karena mereka adalah wakil Tuhan. Dan mereka diberi otoritas oleh Tuhan. Untuk mendidik dan membimbing anak-anaknya. Sesuai firman Tuhan. Oke deh kalau gitu terima kasih ya. Gizmo sudah membantu aku dan nejen-nejen. Ah tunggu sebentar detektif. Bagaimana kalau kita lomba lari? Wah menarik tuh. Boleh siapa takut? Gizmo siap? Siap. Oke siap ya. Satu. Dua. Tiga. Brandy besok kamu sekolah kan? Iya mah. Ya udah taruh handphonenya tidur. Ah mama aku kan masih main. Nanti juga kalau udah ngantuk aku tidur. Kamu mau denger mama gak sih? Taruh handphonenya tidur. Nyebelin banget sih mama. Aku kan udah gede. Ngapa sih harus disuruh-suruh? Tidak. Tidak. Brandy. PR kamu udah dikerjain belum? Iya mah lima menit lagi aku kerjain. Kerjain sekarang. Kenapa sih ditunda-tunda? Kebiasaan jadi males. Aku tuh capek mah seharian belajar terus. Aku juga pengen punya me time. Nanti kalau otak aku meledak gimana? Karena mikir terus. Dari tadi mama liat kamu main handphone. Kalau dikasih tau orang tua tuh bagus tau buat kamu. Ngomel-ngomel lagi. Padahal aku juga udah tau. Terus-terus aja dikas tau. Brandy. Berantakan sekali kamar kamu. Sini beresin dulu. Nanti juga aku beresin mah. Gak usah disuruh-suruh. Sudah. Mau main keluar aja. Eh eh Berni. Halo kak. Kamu suka olahraga juga? Enggak kak. Aku lagi kesel sama mama aku di rumah. Nah emang kenapa mama kamu? Mama aku selalu nyuruh-nyuruh aku. Padahal aku juga udah tau. Tanpa disuruh aku juga udah tau. Karena aku udah gede. Pas aku gak taat malah dimarahin. Tapi kamu ngelakuin yang kamu tau itu gak? Enggak kak. Males. Nah itulah kenapa kita itu harus taat sama orang tua kita. Jadi mereka itu kan wakil yang diberikan Tuhan sama kita. Mereka bertanggung jawab untuk memimpin kita, menuntun kita ke jalan yang benar. Nah terus nih kamu kan berpikir aku udah dewasa aku udah besar aku tau semuanya. Ya emang sih bener kamu udah gede. Tapi kan orang tua kita itu hidup lebih lama dari kita. Pengalaman mereka juga pasti lebih banyak. Jadi mereka tau nih mana yang benar dan mana yang salah. Jadi tugas kita taat aja sama mereka. Pasti mereka akan memimpin kita ke jalan yang benar dan semuanya itu untuk kebaikan kita. Oh ya kak aku baru sadar. Kalau gak ada mama yang ngingetin aku pasti aku gak bisa sampai sekarang. Yaudah deh kak aku mau pulang dulu. Aku mau minta maaf sama papa mama aku. Aku berjanji untuk taat dan bisa lebih baik lagi deh. Bye bye. Bye bye. Hati-hati. Dadah kak. Maafin Brandy ya ma karena Brandy suka ngelawan dan gak taat sama mama. Brandy kesel karena disuruh-suruh terus sama mama. Tapi Brandy sadar. Mama melakukan ini semua karena untuk kebaikan Brandy. Mau menjadikan Brandy anak yang baik dan sukses kedepannya. Makasih ya ma. Sama-sama Brandy mama selalu maafin kamu kok. Mama tau karena kamu belum ngerti maksud mama. Tapi sekarang puji Tuhan ya kamu sudah mengerti. Yaudah mah sekarang mama keluar aja ya biar aku yang ngerapiin kamar ini. Eh stop stop setelah aku pikir-pikir gambar yang ini sepertinya tempat persembahan korban deh. Tapi siapa ya di kisah siapa ini ya? Kenapa? Oh iya kenapa kita gak liat di aplikasi Super Bukit sebagainya aja ya. Terima kasih ya sudah mengingatkan. Eh siapa yang belum download ayo. Download ayo sekarang. Supaya kita bisa belajar dan main bersama dengan cara yang menyenangkan. Ya iya bener ya kenapa kita gak langsung cari aja. Oke kita lihat tempat persembahan korban. Oh aku tau kisah ini. Ini adalah tempat persembahan korban pada zaman dahulu. Dan ini adalah kisah dimana Abraham mempersembahkan Isaac. Kalau kalian lupa sama kisahnya kalian bisa klik link yang ada di bawah ini ya. Detektif akan ceritakan secara singkat. Jadi Isaac adalah anak yang sangat ditunggu-tunggu oleh Abraham. Karena Abraham baru mempunyai Isaac ketika ia berumur 100 tahun. Tapi ketika Isaac mulai besar. Tuhan meminta supaya Isaac dipersembahkan kepada Tuhan di tempat yang ada di gambar tadi. Dengan berat hati Abraham pun mengajak Isaac. Tapi akhirnya Tuhan gak jadi tuh meminta Isaac. Tuhan hanya mau melihat bagaimana hatinya Abraham. Tapi kalian tau gak sih bahwa ada sejarah keren yang main-blowing banget dari kisah ini. Gimana kalau kita lihat sama-sama sejarah dari kisah Abraham dan Isaac. Halo teman. Sepertinya aku pengasukan pasir nih. Jangan takut. Menurut sistem pemindah itu yang canggih semuanya akan. Kronometerku bilang kita berada di kota Hebron kuno untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan menarik tentang Abraham dan ujian luar biasa yang dialaminya. Wah! Sampai aku kumpulkan robot-robot kecil ini. Coba kalian kumpulkan petunjuk dari kisah super-robot kita ya. Ada serangan! Halo, aku Joy. Terima kasih karena sudah ikut dengan Chris. Gizmo dan aku mengunjungi Abraham dan Isaac. Abraham berasal dari suatu tempat yang bernama Urkasdim. Loh batu ini disebut Kitab Urnamu dan merupakan kitab hukum tertulis yang paling tua. Batu ini berasal dari Sumer di daerah Ur dan dibuat pada zaman Abraham. Keluarga Abraham sedang tinggal di Haran ketika Tuhan memanggil Abraham untuk pergi ke Tanah Kanaan. Ini adalah dolmen, merupakan batu nisan yang terdapat di Golan Kanaan. Disan ini menunjuk pada tahun yang sama saat Abraham memasuki Kanaan. Dalam perjalanan ke Kanaan, Abraham berhenti di Shikem. Disinilah Tuhan memberi janji kepada Abraham. Abraham, coba lihat ke langit. Hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Dari Shikem, Abraham pindah ke Beersheba. Di tempat inilah, Tuhan meminta Abraham untuk mengorbankan anaknya, Isaac. Menurut geosensorku, kita sekarang berada di perbukitan di luar kota Hebron kuno. Ini adalah sumur kuno di dekat lokasi arkeologi di Beersheba. Abraham dan keluarganya tinggal di pegunungan Judea selama musim panas. Dan pada musim dingin, mereka tinggal di Guru Negev. Negev bukan tempat yang baik untuk bertani. Tetapi, baik untuk menggemalakan domba. Terus, ayo ke Mali. Makan rumput lagi ya. Wah, banyak domba berkeliaran ya. Abraham dan keluarganya hidup semi nomaden, yang artinya tidak tinggal di suatu tempat, tapi berpindah-pindah. Mereka tinggal di tenda-tenda yang mudah dipindahkan. Ini adalah area perkemahan di Negev pada zaman Abraham. Batu-batu ini digunakan untuk membangun fondasi tenda. Kalau mereka kembali lagi ke tempat itu, mereka hanya tinggal membangun tendanya. Hal tersulit dalam perjalanan Abraham bukanlah membawa tenda ke mana-mana, tapi waktu harus membawa anaknya ke Gunung Moria untuk dikorbankan. Robot-robot kecil sudah mengumpulkan kambing, domba, dan kayu. Nah, apa saja yang sudah kamu kumpulkan? Pemindaiku berkata, masih banyak cerita tentang Abraham yang belum kita ketahui. Pada awal kisah ini, Abraham mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Korban bakaran tidak dibutuhkan lagi, karena... A. Abraham taat kepada Tuhan. B. Satu persembahan sudah cukup. C. Tuhan sudah mengampuni kita. Atau D. Yesus sudah menjadi korban bagi kita. Jawaban yang benar adalah... D. Yesus sudah menjadi korban bagi kita. Mempersembahkan korban bakaran masih dilakukan selama beberapa generasi, bahkan hingga zaman Yesus. Di Alkitab, Yesus disebut sebagai anak domba Allah, karena dia adalah korban dari Allah bagi kita. Tuhan meminta Abraham untuk mempersembahkan Isaac di Gunung Moria. Menurut Alkitab, Gunung Moria adalah lokasi Yerusalem di kemudian hari. Tempat Yesus dikorbankan sekitar 2.000 tahun kemudian. Waktu Abraham dan Isaac sampai di sana, Abraham membuat sebuah altar. Altar menggambarkan tempat pertemuan Allah dan manusia, pertemuan antara surga dan bumi. Abraham membuat altar setelah Tuhan mengadakan perjanjian dengannya. Malam ini ku persembahkan padamu korban bakaran, Tuhanku Allahku. Pada zaman Musa, Tuhan meminta dibuatkan altar dari perunggu. Nah, ini tiruan dari altar itu. Ini jauh lebih resmi daripada tumpukan batu yang dibuat Abraham untuk menjadi altar. Korban bakaran atau hewan kurban dibuat sebagai tebusan untuk pengampunan dosa. Banyak budaya lain yang juga mempersembahkan hewan kurban. Bagi Abraham, hal ini bukanlah ritual gaib untuk mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Ini adalah bentuk ketaatan. Meskipun sulit dipercaya di masa kini, pada zaman dulu ritual mengorbankan anak benar-benar terjadi. Pada tahun 1920-an, para arkeolog menemukan beberapa tulisan yang disebut Prasasti Rashamra. Batu ini banyak mencatat kehidupan orang kanaan, termasuk ritual mengorbankan anak. Waktu Tuhan menyuruh Abraham mengorbankan anaknya, Abraham sadar bahwa beberapa budaya lain juga melakukan hal yang sama. Tapi, Tuhan membuat Abraham jadi contoh untuk menyampaikan cara hidup yang baru. Tuhan menyuruh Abraham berhenti sebelum dia mengorbankan Isaac. Abraham, Abraham, jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepada aku. Di Alkitab, Tuhan jelas-jelas membenci ritual yang mengorbankan manusia. Setiap manusia berharga baginya, apalagi nyawa seorang anak. Yesus berkata pada para pengikutnya, Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga. Mungkin itu merupakan ujian iman terbesar dalam hidupnya. Tapi Abraham belajar bahwa taat pada Tuhan adalah jalan hidup yang terbaik. Oleh keturunan mula semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firmanku. Jadi kisah ini menunjukkan bahwa bukan hanya Abraham yang taat kepada Tuhan, tapi Isaac juga menunjukkan ketaatan yang besar kepada ayahnya dan juga kepada Tuhan. Karena ia tidak menentang perintah Abraham untuk dijadikan korban bakaran. Dan bisa dibilang ketaatan kepada orang tua merupakan salah satu bentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Wah bener! Hari ini detektif mau ingetin lagi buat kalian semua bahwa orang tua kita itu adalah wakil yang Tuhan berikan kepada kita. Mereka memiliki otoritas atas hidup kita. Mereka memiliki tanggung jawab atas hidup kita. Tapi harus diingat juga bahwa mereka tetaplah manusia. Mereka pasti pernah melakukan kesalahan. Namun adik-adik satu yang pasti kita harus taat perintah orang tua kita selama itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah karena hari ini kita belajar bahwa dengan menaati orang tua itu artinya kita melakukan kehendak Tuhan. Bapak kita yang ada di sorga. Sama seperti yang dilakukan Isaac tadi. Dia mau taat kepada Abraham karena ia tahu itu adalah perintah dari Tuhan. Dan terus tadi yang kedua kita juga belajar bahwa jika kita taat dan menghormati orang tua kita Tuhan akan memberkati kita. Akan menjaga jalan kita dan hidup kita juga pasti lebih baik dan berbuah deh. Wah seru banget hari ini. Tapi sepertinya ada yang lupa deh. Oh kita belum ke rumahnya Kak Heavy. Ayo kita pergi ke rumah Kak Heavy. Halo Kak Heavy. Halo juga. Asik. Ada berita apa ini kan Anda? Oh hari ini kita itu belajar kenapa sih kita harus menaati orang tua kita. Harus banget ya. Iya lah harus lah. Nah kali ini kan Anda mau minta agent-agent nih yang jawab Kak Heavy. Boleh nih. Kan daripada mereka diam-diam terus mereka nulis kayaknya harus dikasih kerjaan nih. Betul. Jadi kalian bisa jawab apa saja tiga poin yang sudah tadi kita cari. Tadi udah ada tiga tuh. Ayo ayo ayo. Kalau kalian denger pasti kalian bisa jawab. Kalian bisa jawab di kolom komentar atau di komunitas. Oke. Oke Kak Nanda. Tunggu jawabannya. Nanti Kak Heavy akan baca apa alasan supaya kita bisa sama-sama menjadi anak Tuhan. Yang taat kepada orang tua terlebih kepada Tuhan. Oke. Nah Kak Heavy hari ini punya satu lagu ini. Yang bicara tentang taat kepada orang tua terlebih kepada Tuhan Yesus. Ayo adik-adikannya di rumah yuk sama-sama kita nyanyikan lagu ini ya. Bersama dengan Kak Heavy dan juga Kak Nanda. Semangat ya. Oke. Ya. 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 Aku pengen jadi anak terus yang setia. Taat sama orang tua dan juga taat sama Tuhan Yesus. Ejen-Ejen siapa yang mau terus taat sama orang tua? Wah keren. Terima kasih Kak Heavy untuk lagunya. Terima kasih juga Kak Nanda. Terima kasih juga Ejen-Ejen sudah membantu detektif Nanda untuk menemukan jawaban dari pertanyaan teman kita. Ya betul sekali. Kita juga mau berterima kasih sebanyak-banyaknya untuk Papa, Mama dan Kakak-kakak semua yang terus dengan setia bersama Superbook Indonesia. Mendukung pemuritan anak-anak di Indonesia dan menjadi dampak untuk mereka. Kami juga hari ini mau mengajak untuk Papa, Mama dan Kakak-kakak yang tergarak hatinya untuk kita sama-sama memuridkan lebih banyak lagi anak di Indonesia. Papa, Mama dan Kakak-kakak bisa scan QR Code yang ada di sebelah sini. Supaya semakin banyak anak yang mengenal Tuhan dan percaya kepadanya. Betul sekali kan Nanda. Dan juga Kak Happy dan Kak Nanda terus ingatkan dan jangan lupa untuk terus dukung Superbook Indonesia. Dengan cara follow semua sosial media Superbook Indonesia dan juga subscribe YouTube channel Superbook Indonesia. Bagi sama teman-teman ya kasih tau eh teman-teman jangan lupa dong follow Superbook Indonesia ya. Betul sekali. Supaya sama-sama kita bisa belajar firman Tuhan melalui Superbook Indonesia. Oke deh kalau gitu misi kita hari ini selesai. Kalau kalian ada yang mau bertanya kalian bisa langsung aja kirim videonya ke DM Superbook Indonesia ya. Betul sekali. Kalau gitu detektif Nanda pamit. Dan juga Kak Happy pamit. Sampai jumpa minggu depan di petualangan selanjutnya. Dadah. God bless you. Bye 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 bye. Halo papa dan mama. Sebentar lagi anak-anak liburan sekolah nih. Bingung. Apa yang harus kita lakukan untuk menghabiskan waktu bersama mereka? Tenang Superbook punya jawabannya. Yaitu Superbook Holiday. Jadi Superbook Holiday adalah rangkaian acara yang bisa dilakukan oleh papa, mama dan juga anak-anak di rumah. Dan tenang materinya gratis loh. Untuk papa, mama yang mau mendapatkan materinya bisa langsung hubungi nomor di bawah ini ya. Selamat menghabiskan waktu bersama anak-anak di Superbook Holiday. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.